Kita baru saja memasuki 2018. Hal ini menandakan perhelatan akbar perpolitikan Indonesia tinggal sebenar lagi. Beberapa nama sudah mulai disurvei oleh lembaga survei. Akan tetapi, nama yang paling unggul tetap nama Joko Widodo. Sedangkan nama Prabowo masih tenggelam. Lalu, nama Zulkifli Hasan masih adem ayem. Berdasarkan lembaga survei Indobarometer merilis hasil survei calon presiden terkuat jelang Pilpres 2019. Dalam survei kali ini, posisi Presiden Joko Widodo kembali unggul dengan 34,9% di atas Prabowo Subianto yang mendapatkan 12,1% suara. Kemudian diikuti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 3,6%, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama alias Ahok 3,3%. Posisi kelima diisi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio 3,2%, Wali Kota Bandung Ridewan Kamil 2,8%, Agus Harimurti Yudhoyono 2,5%, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri 2%, Kapolri Jenderal Tito Karnavian 1,8%, Presiden PKS Sohi Buliman 1,5%. Nama Zulkifli Hasan masih belum ada dalam survei tersebut. Sehingga, kali ini Zulkifli Hasan masih belusukan ke beberapa daerah. Walaupun begitu, nama untuk kursi nomor 1 tidak akan seramai kursi nomor 2. Salah satu tokoh sudah mengincar kursi nomor 2, yaitu Mohaimin Iskandar. Beberapa bulan lalu, dia sudah mendeklasikan diri sebagai wakil presiden. Bahkan, artai kebangkitan bangsa, PKB, sedang belusukan bersama pria yang akrab di Sapa Cakimin ke beberapa daerah. Masih dari lembaga survei yang sama, kita berandai-andai jika Jokowi dipasangkan dengan beberapa orang. Pertama, Jokowi Dodo Gatot Nurmantio, meraih tingkat paling tinggi dengan 47,9%. Sedangkan jika Jokowi Dodo dipasangkan dengan Tito Karnavian nilainya hanya mencapai 41,5%. Namun, jika Jokowi Dodo, Jokowi, disandingkan dengan Budi Gunawan maka raihan nilai survei mencapai 41,2%. Sementara saat diruotkan dengan Sri Mulyani mereka berhasil meraih 43,4%. Selain itu, ada tiga nama yang namanya terus mencuat di kalangan masyarakat. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Ahi, Anies Baswedan, dan Gatot Nurmantio. Dari hasil survei, syarat yang pas untuk mendampingi Jokowi pada Pilpres 2 tahun mendatang yakni dari kalangan militer mencapai 22,5%. Kemudian disusul dengan kriteria berpengalaman dalam pemerintahan 14,3% dan dekat dengan rakyat. Sebagai panglima TNI Gatot, cukup kuat pada nomor 1 dan 3. Sedangkan Ahi kuat selain dari militer dia pun memiliki sokongan dari Partai Demokrat yang dipimpim oleh Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Terlebih Ahi merupakan putra dari SBY yang juga sempat duduk sebagai Presiden Indonesia. Sedangkan hasil survei tersebut nama Cak Imin tidak disebut. Akan tetapi, beberapa daerah sudah mendeklarasikan untuk mendukung Cak Imin sebagai cawapres. Tim Sayabir PKB telah merilis beberapa hal yang diusung oleh PKB dan menjadi bagian penting di Indonesia.